Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senang biasa diberi kesehatan oleh Allah SWT Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku kelas 9, kali ini kita akan belajar IPS bersama dengan materi Letak dan Luas Benua Asia dan Benua Lainnya Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu yang pertama Menunjukkan letak Benua Asia dan Benua Lainnya Yang kedua, mampu menyebutkan letak astronomis Benua Asia dan Benua Lainnya Yang ketiga, mampu menyebutkan letak geografis Benua Asia dan Benua Lainnya Dan yang terakhir, mampu menyebutkan urutan Benua berdasarkan luasnya Kalian mungkin sering mendengar istilah Benua Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu Benua yang disebut dengan Pangea Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat Satu dengan yang lainnya Dalam kurun waktu jutaan tahun, barulah terbentuk Benua yang kita kenal saat ini Di dunia ini, daratan terbagi menjadi lima Benua Yaitu Benua Asia, Benua Amerika, Benua Eropa, Benua Afrika, dan Benua Australia Yang pertama adalah Benua Asia Coba kalian cermati dengan seksama gambar peta Benua Asia ini Hampir seluruh wilayah Benua ini berada di belahan bumi utara Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara Di sebelah utara, Benua Asia berbatasan langsung dengan Samudera Artik Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Posporus, Selat Dardanela, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah Sedangkan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Selat Bering, dan Samudera Pasifik Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi Luasnya mencapai 44 juta km persegi Benua ini terbagi menjadi 6 wilayah Yaitu Asia Timur Asia Tenggara Asia Selatan Asia Barat Asia Tengah Dan juga Rusia Selanjutnya adalah Benua Amerika Benua ini sering juga disebut sebagai Benua Merah Disebut demikian karena di Benua tersebut terdapat suku Indian yang suka melumuri kulit dengan cat warna merah Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat Dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan Di sebelah utara, Benua Amerika berbatasan langsung dengan Samudera Artrik Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Laut Wedel, Samudera Atlantik, dan Samudera Pasifik Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik Dan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Samudera Atlantik Benua Amerika memiliki luas wilayah 42.057.100 km persegi Benua ini terbagi menjadi 4 wilayah Yaitu Amerika Utara Amerika Tengah Amerika Selatan Dan juga Kepulauan Karibia Yang ketiga adalah Benua Eropa Benua Eropa dijuluki sebagai Benua Biru Alasannya, karena mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru Selain itu, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di Benua Eropa Sehingga dikenal adanya istilah Darah Biru atau Bangsawan Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur Dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara Di sebelah utara, Benua Eropa berbatasan langsung dengan Samudera Artik Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Laut Tengah Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Samudera Atlantik Dan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Benua Asia Benua Eropa memiliki luas wilayah 10.355.000 km persegi Benua ini terbagi menjadi 4 wilayah Yaitu Eropa Utara Eropa Barat Eropa Selatan Dan Eropa Timur Yang keempat adalah Benua Afrika Apa yang kalian ingat tentang Benua Afrika? Apakah kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah? Atau karena penduduknya yang umumnya memiliki warna kulit yang hitam? Ya, Benua Afrika memang sering disebut dengan Benua Hitam Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam Benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur Dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan Di sebelah utara, Benua Afrika berbatasan langsung dengan Laut Tengah Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Samudera Atlantik Dan di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Benua Afrika memiliki luas wilayah 30.290.000 km persegi Benua ini terbagi menjadi 5 wilayah Yaitu Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Barat, dan Afrika Utara Yang terakhir adalah Benua Australia Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar Benua Australia? Apakah suku Aborigin? Atau kangguru mungkin? Ya, Benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya Benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur Dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan Benua Australia berbatasan langsung di sebelah utara dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Tores Di sebelah selatan dengan Samudera Hindia Lalu di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral Benua Australia memiliki luas wilayah 8.945.000 km persegi Benua ini terbagi atas 8 negara bagian Yaitu Australia Utara Australia Barat Australia Selatan Victoria Tasmania Daerah khusus Ibu Kota New South Wales Dan Queensland Anak-anakku sekalian Itu tadi materi mengenai Letak dan luas benua Asia Dan benua lainnya Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan pertanyaan kalian ditulis pada kolom komentar di blog ini Oke? Bu Emi rasa cukup Mari kita akhiri pembelajaran kali ini Dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh